Intro Saya berada di Taipei, Taiwan untuk menyampaikan kisah inspirasi dari negeri yang menjadi salah satu dari macan Asia baik dari segi industri, keuangan, ataupun teknologi di negeri yang boleh dikatakan menjadi negeri harapan bagi dulu waktu sebelum China Daratan atau RRC belum semaju sekarang maka banyak orang merantau kemari dimiliki juga orang-orang Indonesia banyak yang merantau kemari dan di negeri harapan ini banyak kisah-kisah inspirasi yang bisa saya angkat untuk Anda di Taiwan ini ada kisah seorang pegawai yang bekerja di industri daging ketika mendekati jam pulang kantor dia sedang memeriksa ruang pendingin daging dan ternyata di luar dugaannya pintunya terkunci dari luar dan dia tidak bisa membukanya dia sempat berada di ruang pendingin ini kira-kira 4 sampai 4,5 jam dan dia gedor-gedor pintu pun tidak terdengar karena bukan hanya kedap suara gitu ya ini kedap-kedap udara wah, dia betul-betul sudah dalam titik yang paling nadir apa yang terjadi dengan Juan, nama pegawai ini? 5 jam kemudian seorang security membuka ruangan pendingin dan berkata, wah Juan kamu ada di sini saya senang bisa menemukan kamu Juan terheran-heran bagaimana kamu bisa menemukan saya ada di sini ya, saya melihat tadi pagi kamu masuk bekerja kenapa kamu belum pulang Juan makin kaget ada 300an pegawai lebih bagaimana kamu bisa mengingat bahwa saya hari ini belum pulang ya, karena setiap hari baik datang atau pulang kamu selalu menyapa saya tidak banyak diantara orang-orang yang menyapa saya setiap hari dan andalah salah satunya jadi ketika sore hari ini anda belum menyapa saya saya khawatir wah, anda ada di mana kenapa sudah selarut malam ini dan anda belum pulang sikap Juan yang ramah kepada Satpam dan ternyata menyelamatkan hidupnya memberi inspirasi bagi kita bahwa ternyata sikap ramah seperti terima kasih, selamat pagi, selamat siang, malam gitu ya, sapaan itu hal yang sederhana tetapi ternyata berarti luar biasa bagi orang-orang sederhana karena mereka merasa diperhatikan disayang, mereka merasa dibaikin mereka menganggap kita ini mulia karena itu kembangkanlah sikap ramah ini kepada setiap orang bukan hanya kepada yang satu level apa kepada atasan, bos, orang tua ya itu mungkin tidak istimewa kenapa? karena atasan pun punya pegawai 300 semuanya selamat pagi ya biasa gitu ya tapi ternyata para level misalnya manajer apa staff gitu ya yang selamat pagi ke Satpam nggak banyak gitu ya dalam keluarga misalnya ada 5 anak yang paling ramah kepada pembantu dikasih minum terima kasih diantar sopir bilang makasih dia paling disayang sama pembantu dan sopir kenapa kita tidak mengembangkan sikap ini dalam keluarga kita dalam pekerjaan kita dalam bisnis kita kita membangun sikap yang ramah kepada semua orang baik satu level kepada atasan terlebih lagi kepada mereka yang hidup di bawah level kita jangan biarkan pikiran negatif berkata waduh yang namanya pembantu nih sopir nih satan nih anak buah nih kalau dihargai nih nanti mereka ngelunjak malah loh itu pikiran negatif kawan bangunlah sikap positif dengan menghargai semua orang dengan memperhatikan ramah kepada setiap orang karena sesungguhnya itu akan kembali kepada kita dalam bentuk orang-orang di sekitar kita akan menyayangi kita mengasihi kita perhatian kepada kita take care kita menyelamatkan kita jadi sikap yang baik tidak pernah ada ruginya mari kita bangun sikap-sikap positif dan nikmatilah hidup ini dalam keamanan dan kebahagiaan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Taipei salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati